Sudarlun Masyarakat Desa Kutacanelama, Kecamatan Babu Salam, Aceh Tenggara, membangun tanggul darurat untuk mengantisipasi banjir luapan Sungai Lawe Bulan. Warga secara bergotong royong membangun tanggul dari dana bantuan pribadi Bupati Agara, Raidin Pinem, sebesar Rp50 juta. Sebagian dana digunakan untuk membeli goni yang akan dimasukkan tanah untuk membangun tanggul secara darurat. Mereka berharap pihak BPBA maupun BNPB dapat membangun tanggul permanen, karena dikhawatirkan bakal terulang banjir dan akan merugikan warga. Dari Aceh Tenggara, Asnawi Lui, Serambion TV